Kalau hari ini lagi gak baik, jangan dulu ya menyalahkan keadaan Semakin dewasa, kita harus semakin memahami makna kegagalan dalam hidup Bahwa kegagalan yang terjadi dalam hidup kita, bukan semata-mata karena Tuhan tidak sayang sama kita Kita harus bisa lebih mendalami dan mulai berpikir bahwa kegagalan yang terjadi saat ini adalah keadaan yang harus dihadapi Keadaan yang dihadapi ini adalah salah satu keadaan untuk kita lebih belajar sabar dan mensyukuri setiap pencapaian kecil dalam hidup kita Bukan malah menyalahkan diri atau menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan Tuhan Aku juga pernah membaca sebuah tulisan seperti ini Bisa jadi apa yang kamu sukai, itu tidak baik untukmu Dan yang tidak kamu sukai, itu malah terbaik buat kamu Harus kita pahami dan harus kita sadari Bahwa Tuhan itu malah mengetahui Manusia itu terbatas Sedangkan Tuhan tanpa batas Bahkan beberapa menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita Tapi Tuhan sudah tahu Karena Tuhan yang menciptakan kita Dan rencana Tuhan selalu pasti lebih baik daripada rencana kita Jadi kamu harus belajar untuk sabar secara sadar Dan benar-benar mengetahui dan meyakini bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik buat kamu Jika hari ini gagal, ambil pelajarannya Dan bukan berarti semuanya itu berakhir Kamu bisa mencoba halnya lagi Kamu bisa mencoba hal tersebut lagi gitu Jadi jangan mudah menyalahkan keadaan Ambil positifnya Bahwa ini akan membuat kita lebih sabar dan lebih dewasa nantinya Kegagalan ini akan membuat kita menjadi manusia yang lebih bijak Lebih tepat mengambil keputusan Dan lebih semangat lagi untuk memulai hal yang baru Tetap semangat dan yakinlah Buat Tuhan itu punya rencana yang terbaik buat kamu Kegagalan hari ini bukan berarti semuanya berakhir Tapi kegagalan hari ini adalah betul kasih sayang Tuhan Kepada kamu bahwa kita akan menjadi manusia yang lebih baik Dengan pencapaian yang juga lebih besar nantinya Kepada kamu bahwa kita akan menjadi manusia yang lebih baik